Tiga orang yang merupakan sindikat pembobol spesialis minimarket lintas provinsi di ringkus tim Satreskrim Polresta Cirebon, Jawa Barat pada Rabu sore. Pelaku yang kerap beraksi di lokasi sepi, merusak kunci gembok dengan linggis dan menggasat seluruh barang di minimarket. Beginilah aksi dua pelaku yang terekam CCTV saat merusak kunci gembok minimarket di jalur Pantura Depok, Kau Paten Cirebon. Dua pelaku yang mengenakan topi dan masker tersebut terlihat berusaha merusak gembok minimarket yang berada di lokasi sepi. Kurang dari dua menit, gembok berhasil dibuka dan tersangka memasuki minimarket untuk menggasat barang-barang. Dari rekaman CCTV itulah petugas berhasil meringkus sindikat pembobol minimarket spesialis jalur Pantura tersebut. Ketiga tersangka yakni Ba'ah, Sugianto, dan Endang diringkus tanpa perlawanan di wilayah Brebes, Cirebon, dan Indramayu. Ketiganya merupakan eksekutor dan penada hasil curian berupa rokok, makanan, dan perobotan yang ada di dalam minimarket. Dari catatan polisi, sindikat ini telah beraksi di enam lokasi di wilayah Cirebon dan Brebes, Jawa Tengah. Dari komplotan tersangka ini, kita mengamankan barang bukti hasil curat yang belum berhasil dijual. Di antaranya adalah ada rokok, kemudian juga beberapa minuman saset dan juga makanan tingan. Polisi masih memburu satu pelaku lainnya yang sudah dikantongi identitasnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal 363 dan 480 dengan ancaman minimal lima tahun penjara. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat.